Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi hari ini kita keluarkan coba alat tulisnya Penggaris yang perlu dikeluarkan, dikeluarkan Yang gak perlu dimasukkan ya Ya bu Selamat dari kita Penggaris yang perlu dikeluarkan Penggaris yang perlu dikeluarkan Ada yang ada hari ini? Siapa? Kamer belum datang Kemana dia? Coba ibu mau tanya dulu Sampai yang tahu kenapa kita harus menjaga lingkungan Supaya lingkungan kita tetap bersih dan jauh dari polusi udara yang tidak baik Ya bagus 20-100 untuk Amel ya Nah Habis itu coba buku kalian dibuka ya Buku biologinya halaman 80 Sudah dibuka semuanya Nah jadi sudah dibuka kan? Nah di halaman 80 ini ada gambar Ya Nampak ya gambar Nah Sudah sekalian coba amati gambar tersebut Ya silahkan yang mati gambar di halaman 80 itu Oke udah diamati ya Ibu kasih waktu 5 menit Mati Oke selesai Dari halaman 80 yang sudah dilamati Apa ada yang ingin bertanya? Selanjutnya ibu? Ya silahkan cici apa itu? Apa saja sumber pencemaran itu? Oh Ada lagi? Gak ada ya? Ya baiklah Jadi Sumber Nah jadi pencemaran itu Ada yang berasal dari alam Ada yang berasal dari sungai Ya Contohnya itu Kalau dari alam itu ada gunung dami Bangar hutan Terus kalau di lingkungan Itu contohnya Kita akan membagi kelompok Untuk kita observasi lapangan ke luar Kelingungan sekolah kita ya Coba dulu kelompok satu Kelompok satu itu Jijik, bagi, rapi Kau dua Amin Dimas Nah jadi disini kita akan melakukan Kelompok satu Ke Lingkungan sekitar Dekat sekolah kita ya Nah disitu Kita melihat Apakah ada Sebuah Problem Problem lingkungan Masalah lingkungan Yang terjadi Dan apa yang bisa kita perbuat Di lingkungan sekitar kita itu Masalah apa Apa yang bisa kita buat Misalkan semuanya Ada yang mau bertanya sebelum kita keluar Ada yang mau bertanya Yang terjadi Yang terjadi Oke baik Jadi setelah ditambah di luar ini gua akan memasihkan ini adalah LKS memperkerja siswa ini berkelompok ya lompoknya tadi dikerjakan ini ibu bagiin ke kelompok satu ini ke kelompok dua silahkan segala dikerjakan 5 menit, nah 10 menit gua kasih 10 menit, untuk mengerjakan nanti kelompoknya ibu tunjuk oke ya udah 10 menit dimukai waktu sekarang ibu tunjuk kelompok dua, silahkan lanjut ke depan kelompok dua untuk mempresentasikan hasil observasinya disini setelah kami observasi langsung ke kelompok ibu yaitu tentang pencemaran lingkungan kami menemukan banyaknya sampah yang berserangan, terutama itu ada sampah plastik, ada juga bedaunan jadi disitu kan pasti ada sampah organik dan anorganik disitu kami temukan yang memang sangat banyak kali gitu nanggu, ketidakpeduliannya seseorang terhadap lingkungannya mereka tidak mengikirkan panjang ketika mereka menggur sampah itu ibu, jadi kami sebagai yang muda gitu kan ya harus terhadap lingkungan, kalau misalnya orang belum sampah ya kami juga harus bisa menjagainnya gitu ibu, kamilah yang mengutipnya bagus, tepuk tangan untuk kelompok dua mungkin ini saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, tunggu dulu ya kelompok dua, ada lagi kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok dua saya akan, saya perwakilan dari kelompok, akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok saya ya, yaitu contoh darulang yang bisa kita buat seperti yang sampah yang kita dapatkan tadi kan pastinya itu banyak gitu kan jadi kita bisa gunakan sebagai kerajinan tangan bisa membuat kerajinan tangan seperti kayak pembentukan tikar gitu sehingga nanti misalnya tikar itu berbentuk, tapaknya aja juga bisa untuk kayak ikar itu bisa atau sebagai hiasan untuk gelas gitu juga bisa mungkin itu saja jawaban dari saya atas kelompok saya sekian dan terima kasih ya, tepuk tangan untuk kelompok dua silahkan duduk nah jadi benar ya jadi dari hasil observasi yang telah kalian lakukan kalian bisa melakukan banyak hal sampah yang ada di luar itu banyak banget itunya bisa kita buat dalam tulang bisa kita dalam tulang mulai dari daunnya misalnya sampah daun bisa jadi pupuk kalau sampah botol-botol bisa jadi kerajinan tangan banyak ya manfaatnya banyak sekali jadi kalian sebagai siswa jangan ada yang membuang sampah karena kalian tahu kan dampak membuang sampah sembarangan itu apa sampai di sini Pak Aus jadi itu adalah kalian menghitung jumlah karbon dioksida yang dibuang oleh kendaraan dalam satu menit lalu memprediksi jumlah gas buangan karbon dioksida tersebut dalam waktu setahun nah besok minggu depan minggu depan ibu tanyakan kepada kelompok satu, dua, tiga, dan empat oke mungkin itu saja materi yang ibu sampaikan hari ini ibu rasa cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati